Saya kira apa yang saya katakan tadi sudah benar, ini sendiri dengan memang untuk membangun integrasi kita dengan teman-teman kaupatan. Dan bagaimanapun produk kegiatan ini juga berbeda untuk semata-mata untuk meninggalkan ya rencana pembangunan baik dari pusat, OPG, sampai ke daerah, sampai ke daerah. Saya berwati, kalau terkait dengan pemilihan, apakah kita harus misi satu atau misi dua, sampai malahnya saya belum bisa, seperti kita belum bisa fokuskan. Bagaimanapun, sekali lagi kita harus siapkan argument kita, dengan nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman kaupatan. Saya yakin ini bukan hanya atitas pembedahan saja, saya yakin sama dengan lahirnya Pembedahan 90, semua pada minggu. Nah ini, kita juga tidak tahu peratasan waktu, sampai kapan OPG termasuk Menteri Anjir menetapkan misi itu. Nah, untuk itu, kita kembali dari masin nyaring ini di Kecamatan yang parah bulan ini. Sudah indah ada jempat bidang sudah, tadi masih mengopalkan. Akhirnya nanti kita akan ketemu keputusan di Uri Handa. Akhirnya tetap prinsip saya harus misi dua, karena kita sendiri dengan apa yang namanya tadi untuk peningkatan status kejahatan kita. Saya menguji melaporkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan malam ini, yaitu kondisi nyaring revisi pembahasan registra dinas BMPG Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Rencana revisi dari registra BMPG 2019-2023. Rencana revisi perlu dilakukan karena beberapa hal diantaranya dari Pemain 90 dan Pemain COVID-19 dan seterusnya. Ada pun beberapa hal yang perlu kami melaporkan, Pak Adi, setelah dibunuh dari acara malam ini. Ini perlu saya bacakan supaya ini menjadi proses kita bersama dan ini menjadi berita maklumat. Kami juga bangga, kita tangin, sudah jauh di sini di pulau terluar, terdepan, dan juga pokoknya ya, semuanya terbuka. Mudah-mudahan dengan kedatangan juga Bapak-Ibu sekalian jadi terkembang semuanya yang ada di Marat-Ibu. Tentu saja ada kembangan tersendiri, Pak Inggris, bahwa ternyata para tua ini ada daya tariknya. Mungkin saja informasinya lebih indah daripada informasi ini. Mungkin saja, tapi harapan kami keindahannya lebih besar daripada informasi ini. Empat, atau yang makhili silahkan ke depan. Terima kasih. Kita sesuaikan dengan regulasi yang ada saat ini, yaitu Permen Negeri 90, program untuk bidang pemerintahan desa dan kurang atau bidang 1 di DPSD. Di bidang kami itu tanpa tambahan pagu, Pak. Jadi boleh entry subpegiatan baru, hanya pagu dialokasikan dari dua subpegiatan sebelumnya. Jadi pagu tetap, mudah-mudahan tahun depan, Pak Sirono, ya. Terima kasih. Untuk tes kerja review rentra sesuai dengan Permen Negeri 90 tahun 2020 ini, akar masalahnya sebetulnya masih sama. Kemudian untuk arah kebijakannya dapat kami rumuskan, antara lain melakukan fasilitasi penyusunan regulasi pembangunan desa. Ini juga sudah berlaku, dan isi perusahaan biasanya ada pegawai, ada perusahaan, ada peruah, ada peruah, ada program, ada perusahaan. Biasanya program kegiatan itu wajib ketika ada permasalahan. Ini tentunya kita berbicara tentang sumber daya alam desa kaitannya dengan teknologi tempat gunanya. Di situ, untuk itu kami mencoba untuk TREG ada juga permasalahan juga di dalamnya, coba parti permasalahannya itu.